Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam tutorial Microsoft Project Part 6 tentang cara merubah format bar style di area kerja gancat Oke disini saya ingin merubah bar style disini Kan disini warnanya biru ya Kita bisa merubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan Yaitu dengan cara format Nah disini ada pilihan warnanya Misalnya saya pilih warna ini Nah warnanya akan berubah kuning seperti ini Dan tanda panahnya pun warna kuning seperti ini Atau kita juga bisa merubah Secara spesifik Misalnya untuk batang sumari ini Rangkuman ini kan warnanya hitam Kita bisa rubah warnanya Maupun warna ini juga Tadinya orange kita bisa rubah warnanya Satu persatu dengan cara pilih format 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 disini aktifkan Bar style Ini untuk task name Itu untuk batang utama ini Untuk yang nama-nama tugas ini Saya coba dulu untuk ganti task name nya Misalnya saya warnanya pilih warna hijau Polanya kotak-kotak seperti ini Kita harus Oke bentuknya sama aja Biarin seperti ini Kemudian oke Nah hasilnya akan berubah seperti ini Kotak-kotak Pola-polanya kotak Kemudian warnanya hijau Kemudian saya akan rubah Sumarinya ini Nah yang hitam warna ini Warnanya akan saya rubah tidak warna hitam Sama diaktifkan format disini Pilih format disini Bar style Nah sumari disini Saya klik dulu Seperti ini Akan muncul seperti ini Kemudian pilih Misalnya saya tanda panahnya Atau buat Seperti ini Kemudian yang kanannya juga Seperti ini Warnanya itu Biar misalnya ini warnanya Saya ubah warna ungu Disini juga warna ungu Misalnya Warna ungu Patennya itu polanya Seperti ini Ininya agak tebal Kemudian oke Nah Maka akan berubah bentuk Seperti ini Semarinya Nah disini Silahkan teman-teman Berkreasi sendiri Mau warnanya seperti apa Polanya seperti apa Tinggal aktifkan Format Format Bar style Silahkan disini teman-teman Ganti-ganti Warnanya Atau polanya Sesuai dengan selera masing-masing Lalu Disini Saya akan Memunculkan Nama-nama Dari Task name ini Misalnya Biar lebih jelas kan Misalnya disini kan Nggak ada namanya Nggak ada namanya Jadi nggak tahu nih Batang ini Batang siapa gitu kan Batang tugas apa gitu kan Disini Untuk memberi Atau memunculkan Nama disini Caranya itu Sama Langkahnya itu Aktifkan Format Format Bar style juga Tetap sama Cuman Disini kan Kalau tadi untuk Merubah warna itu Yang aktif itu Menu bar Nah disini Saya aktifkan Text Nah disini Ada tulisan Left Right Top Bottom Inside Karena Teman-teman Mau memberi nama itu Di posisi mana Di kanan Di kiri Di atas Atau di bawah Atau di dalam Seperti ini Kalau saya Misalnya Saya ingin Buat nama itu Di kanan Tinggal saya Aktifkan Right Kemudian Saya Klik Disini Terus cari Pilih-pilih Disini Karena Itu Untuk Nama Task name Berarti Aktifkan name Kemudian Oke Maka akan muncul Nama-nama Seperti ini Misalnya Kita ingin Mengaktifkan Di kiri Sama Format Bug style Tag Yang saya aktifkan Ini Lab Berarti akan di kiri Cari Atau bisa di ketik Name Seperti ini Yang ininya Saya hapus Saya mengaktifkan Itu saya hapus saja Kemudian Oke Jadi Namanya Pindah ke kiri Lalu Misalnya Tulisannya Sudah di kiri Saya ingin Menambah Persen Persentase Pekerjaan Di kanan Tinggal Format Bar style Tag Tinggal Kanannya Itu Saya aktifkan Seperti ini Saya aktifkan Persen Nah Persen complete Atau bisa dicari Seperti ini Saya disini Persen complete Atau persen complete Kemudian Oke Nah Ntar disini Ada muncul Persentase Perkerjaan Jadi Silahkan Teman-teman Edit Sesuka Selera Teman-teman Bentuknya Seperti apa Mau posisi tulisannya Seperti apa Oke Setelah Bar style Teman-teman Juga Disini Bisa Merubah Nama-namanya Sesuai dengan Selera teman-teman Ini kan Format The Paul Atau format Otomatis Dari Microsoft Project Misalnya Oh saya pengen Ubah namanya Tinggal Task name ini Saya ubah misalnya Pengen Namanya Item Pekerjaan Tinggal Tulis aja Ketik dua kali Tulis aja Terus Ganti namanya Seperti ini Ini Durasi Saya Saya ubah Misalnya Tinggal ketik dua kali Waktu Ketikkan Misal Saya ubah lagi Start ini Jadi mulai Tinggal ketik dua kali Ganti Mulai Enter Klik dimanapun Untuk Ketik dua kali Klik dua kali Selesai Gimana Untuk Predacitor Misalnya Saya ubah Namanya Perintah Ketik dua kali Perintah Nah Seperti itu Misalnya Predacitor Ini Kita biarin Predacitor Agak bingung Predacitor Seperti ini Ya Balik lagi Seperti ini Jadi Untuk tutorial Kali ini Cukup Sampai Disini Sekian Tutorial yang Bisa saya sampaikan Terimakasih Semoga berlantaat Dan See you in the next video Don't forget to Klik tombol subscribe Like And share Terimakasih